Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim terdiam seribu bahasa saat ditanya mengenai kritik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Jika menyebut Nadiem, jarang berkantor dan tidak paham dunia pendidikan, tapi menjadi menteri yang mengurusi pendidikan. Momen itu terjadi setelah Nadiem menjalani rapat kerja terakhirnya sebagai Mendikbud bersama Komisi 10 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 11 September 2024. Nadiem yang berlari kecil ketika bertemu awak media mulainya menyebut rapat yang diikutinya merupakan rapat terakhirnya di DPR. Namun, saat ditanya perihal kritikan Yusuf Kala itu, Nadiem memilih bungkam. Para ajudannya pun kompak menghalangi wartawan agar Nadiem bisa berjalan dengan bebas menuju mobilnya. Sebelumnya, Jika membongkar kinerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Hal itu, Jika lontarkan saat menjadi pembicara diskusi bertema pendidikan disiarkan di kanal Youtube TV Parlemen. Jika menyebut, menteri pendidikan selama ini adalah orang yang hebat dan memiliki prinsip pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantoro, Sumantri, Syarif Tayyip, Daud Yusuf, hingga Fuad. Namun, Jika mengkritik kinerja Nadiem Makarim yang disebutnya tidak memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Selain itu, Nadiem juga dikritik jarang ke kantor hingga tidak pernah pelusukan ke daerah-daerah. Ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Terima kasih telah menonton!